Pemirsa sidang perdana kasus aborsi yang melibatkan mantan anggota polisi Bribda Randi Bagus Harissa Songko digelar di pengadilan negeri Mojokerto pada kami siang. Dalam persidangan terungkap, Randi dua kali memaksa kekasihnya Novi Widyasari untuk menggugurkan kandungan di tempat kos dan salah satu hotel di kota Batu. Hal ini yang memicu Widyasari mengakhiri hidupnya. Dengan dikawal petugas, mantan anggota polisi Bribda Randi Bagus Harissa Songko memasuki ruang sidang pengadilan negeri Mojokerto untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Randi didampingi lima kuasa hukum keluarga. Dalam dakwaan terungkap, Randi memaksa kekasihnya Almarhum Novi Widyasari untuk menggugurkan kandungan sebanyak dua kali, yakni di rumah kos Almarhumah di kawasan kota Malang dan di salah satu hotel ternama di kota Batu. Jaksa penuntut umum mendakwa Randi dengan pasal 348 KUHP Jumto 55 terkait tindakan aborsi yang disengaja dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Usai didakwa, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan. Sementara itu, Jaksa penuntut umum untuk sidang selanjutnya akan menghadirkan 22 saksi memberatkan termasuk teman dan keluarga Almarhum Novi Widyasari. Akhir tahun lalu, Novi Widyasari ditemukan tewas di dekat makam ayahnya. Almarhumah nekat mengakhiri hidup dengan menenggak racun. Jejak digital berupa curhatan di media sosial menunjukkan Novi melewati ujian hidup yang berat termasuk akibat perlakuan tak bertanggung jawab Randi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.